yo yo konnichiwa di video kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan pertanyaan seperti ini tuh paling dominan ada di channel mimin min, apakah Rimuru bakalan sekuat Felda Nava? min, apakah nanti Rimuru bakal melampau Wigi atau bahkan Felda Nava? min, mungkin gak Rimuru nanti jadi dewa yang menggantikan Felda Nava? dan kali ini kita bakal ngebahasnya disini pada awalnya Rimuru hanyalah sosok yang biasa-biasa aja namun seiring berjalannya waktu Rimuru pun mulai semakin kuat dari waktu ke waktu dan untuk like novelnya, Rimuru bahkan sampai berhasil membuat para bawahannya berevolusi Rimuru juga memberikan skill ultimate yang sebenarnya belum ada sebelumnya dan udah dipastikan, perkembangan utama dari para bawahannya karena keberadaan dari Rimuru bahkan True Dragon Veldora dan True Dragon Veldrin juga mendapat update kekuatan dari sosok Rimuru buat penonton baru yang penasaran sama ceritanya itu ada di part pertarungan Veldrin, Veldora dan Rimuru kalau Mimin gak salah, ada di part 39 sampai 43 namun untuk hasil upgrade kekuatan Veldrin dan Veldora ada di part 58 oke kita balik lagi untuk kekuatan inti Rimuru sebenarnya gak banyak Rimuru tuh punya manas yang bernama Siel Siel terlahir dari skill ultimate Rafael dan ini terjadi ketika Rimuru melawan 2 True Dragon Siel bisa mengelola semua data dan kekuatan yang ada di dalam tubuh Rimuru dan membuatnya menjadi lebih efisien dan seperti yang kita tahu seperti layaknya Milim dan Veldanafa seiring berjalannya waktu Rimuru yang berevolusi juga mendapatkan energi tak terbatas yang bernama Turnul pada awalnya semua energi yang ada di dalam sana tuh gak bisa dikelola itu karena semuanya punya sifat merusak namun untuk saat ini semuanya udah bisa dikelola bahkan untuk di lag novelnya Beni Maru juga pernah meminjam kekuatan dari Rimuru yang sebenarnya kekuatan itu tuh berasal dari energi Turnul hanya saja untuk lag novelnya hal seperti ini belum dijelaskan secara mendetail namun untuk web novelnya beberapa bawahan Rimuru juga dijelaskan bisa meminjam kekuatan dari Rimuru dan yang bisa meminjam paling banyak adalah Diablo itu karena potensi dari Diablo ini yang paling mendekati Rimuru dan untuk lag novelnya juga dijelaskan hampir semua kekuatan dari Rimuru bisa digunakan oleh Diablo lewat skill ultimate yang Rimuru berikan dan setelah kita ngebahas hell dan energi Turnul Rimuru juga punya 2 skill ultimate yang sebenarnya Turnul juga merupakan bagian dari skill ultimate ini skill ultimate pertama bernama Void God Azazot dan yang kedua bernama Harvest Lord Tub Nigurat ini bukanlah skill yang pernah ada sebelumnya karena skill ini tuh gak diciptakan sama Feldenava tetapi ini adalah skill yang Rimuru ciptakan sendiri dari data beberapa gabungan skill ultimate meski bersumber dari skill yang telah diciptakan oleh Feldenava tetapi kekuatan ini tuh membentuk satu kesatuan yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk penjelasan kekuatan ini sebagai berikut yang pertama Void God Azazot Sol Consum Timo ini adalah kekuatan yang membuat Rimuru bisa melahap jiwa atau targetnya dengan mudah dan bisa dibilang ini merupakan versi ekstra dari Belzebub kemudian ada nih Hilti Collapse atau yang kita kenal dengan sebutan Turnul tadi dan disini merupakan letak dari sumber energi tak terbatas yang bisa dikelola oleh Rimuru kemudian ada Imaginary Space ini adalah ruang imaginary dari Rimuru yang merupakan hasil dari evolusi dari dimensi tak terbatas milik Rimuru dan bisa digunakan sebagai penjara abadi nah sebelum jiwa Clement nantinya dikasih Rimuru buat diserap sama tiar Clement bakalan terus mengalami pengulangan waktu disini sampai Clement pun menyadari bahwa dia telah menempuh jalan hidup yang salah dengan kata lain ruang imaginary ini memberikan kesempatan orang yang ingin memperbaiki kesalahannya hanya saja itu bukan dunia yang nyata tetapi dunia yang diciptakan oleh imajinasinya Rimuru nah makanya ada alur sampingan tensura tentang Clement yang udah mati karena kemungkinan Clement tuh lagi mengalami pengulangan di dalam ruang imaginary ini selanjutnya ada manipulasi ruang dan waktu karena adanya kekuatan ini Rimuru pun jadi paham sama konsep ruang dan waktu dan jika Rimuru telah mengidentifikasinya Rimuru pun bisa bergerak sekalipun waktu dihentikan karena beberapa kalangan tingkat atas bisa menghentikan waktu dan membunuh targetnya salah satu contohnya adalah Chloe tetapi kita ambil simple contoh dari Mikael aja di like novel tuh Mikael sebenarnya pernah instant skill Diablo dan waktu itu tuh Rimuru heran banget karena Diablo kena instant skill padahal gak ada yang terjadi Rimuru bahkan gak bisa merasakan kekuatan ataupun pergerakan dari Mikael itu karena pertarungan itu terjadi di dunia tanpa aliran waktu sebenarnya yang kena instant skill saat itu bukan Diablo aja si Zoe juga kena dan terbunuh lamin jadi kenapa Zoe waktu itu masih hidup kalau si Mamang Diablo mungkin wajar karena dia iblis primodial tetapi kenapa Zoe bisa masih hidup saat itu itu karena Zoe punya kekuatan dari keberadaan paralel dan dengan kekuatan ini Zoe tuh bisa mengubah satu diantara semua bayangannya sebagai tubuh aslinya jadi ngebunuh Zoe sekali gak bakal bisa bikin Zoe mati oke balik lagi dengan kekuatan ruang waktu ini Rimuru pun akhirnya bisa bergerak di ruang dimensi karena sebelum Mikael mati Rimuru juga sempat bertarung saat waktu dihentikan dia meskipun waktu itu dibantu sama Chloe sebentar dan selanjutnya adalah kekuatan multidimensional barrier juga ada dalam skill ultimate ini dan seperti namanya ini adalah kekuatan pengalang dari Rimuru yang digunakan sebagai inti pertahanan bahkan untuk kekuatannya sampai bisa mematahkan serangan dari subdimensi dan selanjutnya untuk skill ultimate yang kedua Harpes Lord Subningurat skill ini tuh bisa meningkatkan percepatan pikiran dari Rimuru yang bisa lebih cepat merespon pergerakan yang ada di masa depan dan dengan kekuatan ini koridor jiwa antara Rimuru dan semua yang terhubung jadi lebih dekat nah makanya Rimuru tuh jadi gampang memberikan kekuatan kepada orang lain tetapi bukan berarti Rimuru gak bisa memberikan kekuatan sama orang yang belum terhubung dengan koridor jiwa karena dengan menyelesaikan analisa dari tubuh orang lain Rimuru bahkan bisa melepaskan dominasi yang ada di tubuh itu contohnya dalam kasus Leon ataupun dari kasus Zalario Rimuru bahkan memberikan kekuatan dan melepaskan dominasi yang mengikat mereka dan kalau boleh jujur sebenarnya skill yang Rimuru berikan itu masih bisa dikendalikan oleh Rimuru jadi jika seandainya Rimuru mau mendominasi mereka semua itu pasti bisa dilakukan tetapi karena Rimuru bukan orang yang seperti itu jadi hal itu gak bakalan terjadi dan dengan dua skill ultimate ini Rimuru pun bisa menciptakan berbagai macam skill ultimate berdasarkan data-data yang telah diperolehnya dan skill ultimate itu juga bisa diberikan kepada orang lain yang memiliki kecocokan dengan jiwanya tetapi dengan menciptakan skill aja itu berarti Rimuru udah ada di tingkat Felda Nava bahkan skill yang Rimuru ciptakan lebih hebat dari skill yang pernah diciptakan oleh Felda Nava jadi jika seandainya semua kekuatan telah didapatkan Rimuru pasti bakal makin gak logis dan menjadi sosok yang melebihi Felda Nava namun berbeda dengan Felda Nava ataupun Gi Crimson yang dikenal oleh dunia Rimuru sama sekali gak dikenal dunia terutama dari segi kekuatan itu karena Rimuru gak pernah menunjukkan kekuatan aslinya secara terang-terangan jadi ras-ras kecil seperti manusia gak tahu kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami selama ini sebenarnya diselesaikan oleh Rimuru dan jika kita bertanya apakah mungkin suatu hari nanti Rimuru melampaui Felda Nava jawabannya pasti mungkin-mungkin aja karena untuk saat ini aja kita udah bisa melihat kalau Rimuru tuh lebih baik dari Felda Nava dari segi penciptaan skill itu aja untuk jawaban kali ini kayaknya Next Mimin mau ngebahas Infarek sosok yang dikenal sebagai naga khancuran yang disegel oleh Felda Nava karena ada beberapa asumsi kemungkinan Infarek nantinya akan mematuhi Rimuru kira-kira hal seperti itu mungkin atau enggak kita bakalan bahas di video selanjutnya nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you